Intro Halo Triboders bersama aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meminta kepada pelaku UMKM untuk berinovasi mengantisipasi kenaikan harga mie instan Diketahui Tribunus kenaikan harga mie instan hingga 3 kali lipat Kenaikan harga mie instan merupakan dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina Menurut data pemerintah terdapat 180 juta ton gandum tidak bisa diekspor dari kedua negara tersebut Karena itu Tribunus mie instan diperkirakan akan naik hingga 3 kali lipat Sandiaga Uno mengatakan dampak dari ketidakstabilan ekonomi global karena pandemi dan juga perang Rusia-Ukraina mengakibatkan lonjakan harga gandum termasuk mie instan dan turunannya Bukan tanpa sebab karena kedua negara tersebut merupakan pejuplai hampir 30-40% produksi gandum dunia Pantauan Tribunus.com harga mie instan di minimarket saat ini berada di kisaran Rp3.000 ke atas Menurut Sandiaga, pelaku UMKM perlu menjikapinya dengan memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif Di antaranya dengan mengoptimalkan sumber pangan dan berbagai produk ekonomi kreatif lokal Untuk diketahui Tribunus, Ukraina dan Rusia menjadi pemasok gandum di dunia dan Indonesia Menjadi negara yang mengandalkan impor gandum Gandum bukan produk Indonesia Jadi ketika harga gandum dunia naik, pemerintah tak bisa mengendalikan kenaikan harganya Sekian berita terkini yang lagi hype banget Don't forget check this one below Please like, comment, and subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Supaya kamu gak ketinggalan berita terkini yang lagi hype banget Bersama aku Mega Setia See you on the next time And thank you for watching Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax